Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos! Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko, pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga, masa kita gak ngasih. Jadi nonton gak sih? Bentar Ah, lihat-lihat dulu, kali-kali aja ada yang cocok. Bagus kan? Bagus, cantik, luar biasa. Mulus lagi. Oh, mulus banget sih. Seksi ya? Persis. Kamu apa-apaan sih? Dasar buaya. Orang tanya lain, jawabnya lain. Cari gara-gara aja. Ses? Melototin dia lagi, aku congel mata kamu. Ada wakil lain? Ada, mari. Yang ini aja ya, Jim. Cuma 300, kok. Kamu kan baru beli seminggu yang lalu. Yang ini baru datang. Ah, bagus sekali. Ini. Yang ini aja nih, Jim, ya. Cuma 470, kok. Kamu kalau dibilang pelit marah. Bukan begitu. Tujuan kita kan dari rumah, mau nonton. Urusan baju lain kali aja deh. Yang ini agak murah kok, mbak. Cuma 200 ribu. Lain kali aja ya, mbak? Enggak apa-apa. Huh, kelamaan aja aku di sini. Jantungku bisa copot. Eh, bukannya mata kamu yang hampir copot ngeliatin tuh cewek. Mbak Santi mana? Lagi ke taman mini. Nganter keponakan saya jalan-jalan. Adik saya baru datang dari kampung. Eh, siap. Ya. Semalam saya ngimpi. Bumi terbelah dua. Wow. Begitu saya terbangun, ternyata pantat keponakan saya persis ada di muka saya. Mas Abil, Mas Abil. Bisa-bisa aja. Tapi ngomong-ngomong, tadi pagi Mas Abil datang ke rumah saya ya? Iya. Saya cuma mau bilang, kemarin saya ketemu temen kamu, Doni. Katanya dia mau ngajak ke rumah Kong Lemerat. Wow. Buru-buru. Eh, ngomong-ngomong, Jim, gimana? Mas Jimmy lagi pergi nonton sama Mbak Meri. Oh. Abis, akhir-akhir ini, Mbak Meri uring-uringan melulu. Ada persoalan sedikit aja. Ngomong. Itu sih mending. Isti saya nggak ada persoalan apa-apa. Ngomong. Ayah. Nah, kalau Mbak Meri sebelum Mas Jimmy sibuk sama pekerjaannya melulu. Oh. Makanya Mbak Meri diajak nonton sama Mas Jimmy. Wah, kalau begitu saya juga ya. Sibuk terus. Jarang perhatian ke rumah. Jadi Santi uring-uringan. Ngomel terus. Oh. Eh, Sion. Ngomong-ngomong kamu nggak ikut nonton? Nggak ah. Nontonmu dulu. Segan. Padahal dulu. Saya waktu SMP seneng nonton loh. Oh. Saya itu apal. Bintang pelemnya sampai ngomong-ngomongnya. Ngomong India. Ngomong Mandarin. Saya apal. Yang bener, Sion. Oh. Coba saya mau lihat eksennya Mandarin. Kalau Jackie Chan ketemu sama suhunya. Suhunya ngomong. Hmm. Suhunya ngomong. Oh. Suhunya ngomong. Suhunya ngomong. Oh. Iya loh. Namanya juga. Itu apanya ngomong. Contoh. Silat. Itu suhunya. Coba kalau Jackie Chan nya. Ketemu penjahat. Hmm. Diatur Jackie Chan. Badan gede. Wah. Nihaw lah. Pukulah. 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 Eksen. 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 Nong Sion. Bahasa nih. Maaf. 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 Sengaja. Terlalu menghayati. Udah sekarang Mandarin. Udah sekarang. Udah sekarang. Coba yang India nya. Oh. Kalau India itu. Gue yang kepal. Oh gitu. Gak bisa lihat pilar. Hari. Jahat. Hw. Hw. Itu lagi gembira tuh. Lagi senang. Coba penjahat. India. India penjahat gimana? Lihat dong penjahatnya. Kalau berkulis. Bercambang. beriwaku rom tokam hapto kira mirip jolik jomak kau kamarapu tetek kira mirip toko mirip toko mirip toko mirip toko mirip jolih hapto kekudapan benda kucuk eh kok aneh orang Sabtu untuk weekend kamu malah rapat ya namanya juga kerja sosial kalau rapatnya hari Sabtu yang datang yang lebih banyak kan kantor banyak yang libur Hai pegangin punggung dong sayang Hai jam berapa sekarang woi aku enggak sengaja kamu enggak selalu cari gara-gara tuh liatin siapa yang dateng jadi nggak kerumah kong nomorat yang dibilang teman kamu itu jadi saya ditawarin jadi sopir pribadi gajinya perbulan 300.000 langsung aja saya tolak gila kenapa kamu tolak yang gila siapa saya kan nggak bisa nyetir oh iya saya lupa ini mau main boneka teman titip brengsek ini boneka dipencet sedikit keluar air hahaha ada apa Jim tahu nih boneka Sion dipencet enggak dikit keluar air air lucu sekali aku pergi dulu ya oke ya papatnya nggak lama kok sip ya udah dah dah ah Sabtu yang menyenangkan tidak usah repot yang ternyonya shopping bisa tidur nyenyak sambil menunggu makan siang jadi rapatnya nih jadi dong eh udah pada denger belum apa suaminya sini karena menang loteri 50 juta enak banget ini sekarang ya enak apanya suaminya langsung kawin lagi kuala yuk eh sebentar saya mau pangiswa dulu saya nggak tahu acaranya sampai siang di rumah belum dimasak kita bilang ya Halo Jim Anu meetingnya sampai siang aku nggak sempet masakin buat kamu tapi aku udah beli Iya bahannya ada di kulkas kamu masakin ya kali ini ya Hah masak aku harus masak nah bener kan kamu nggak bisa masak makanya jangan suka anggap enteng perempuan ala pekerjaan perempuan gampang ternyata pekerjaan yang paling gampang memasak kamu nggak bisa aku nggak bisa masak jangan bilang Jimmy kalau kerja sepele begitu aku nggak sanggup uh baru aja pengen menikmati Sabtu panjang disuruh masak emangnya Mas bisa masak eh beresin dulu kerja kamu susul aku di dapur ya Hai daun bawang telur mayonis wortel udang bawang bombay masak apa Mas jasminit jasminit nah semua udah dicatat di sini sekarang kamu pergi ke restoran beli masakan yang ada di dalam sini jadi Mas nggak bisa masak loh tadi katanya yang pertama sama perempuan jangan kalah gertak sekali kalah abis kita jadi Mas suruh saya kibulin Kak Merry emangnya saya ada macam apa mau duit nggak saya uh duit aja kamu hei jangan lupa ya minta tatatan bahan masakannya Hai Halo sayang capai ya masa 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 apa ya eh anu-anu masa antara jadi lihat sendiri deh biar ada kejutan gitu gimana rapatnya sudah 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 lagi pulang Oh enggak nggak apa-apa pulang aja dah sebentar lagi Meri pulang kemana Sion belanja apa nginep tuh anak aduh kenapa lama bener sih ini aja udah buru-buru tadi saya beli piring buat salada taksi eh mas mas apalagi hati-hati bahan setiap masakan ditempelin dibungkusannya jangan sampai saya kebuang sip ini kembalinya Pak ini ekstra buat Bapak ya terima kasih banyak selada bahan-bahannya daun selada ketimun paprika bawang bombay tomat nanas udang loh kok pada dibuangin semua mas? pelajaran kedua kalo mau ngibul pake otak maksudnya? aduh kamu goblok amat sih kita kan belaga masak selada capcay sama ayam kecap masa bahan-bahannya tetep di kulkas oh jadi musti pada dibuangin supaya gak ketauan boongnya gitu wah kamu musti banyak nonton MyGyver sana buruan basahin panci dan wajan biar keliatan seperti baru dibersihin habis dipake masak cepetan sebentar lagi Mary pulang iya ini juga udah cepet cepetan Mary datang ambil piring sayur cepetan sekarang kamu ambil sapu kamu ambil tong sampah bersihkan beling ini ayo jangan semenit lagi tanggung nah ini buang tong sampah ya beres kan ntar udah lapar ya eh ada apa ngapain lu Jin eh di rumah gua ada cewek cantik sekali lihat deh aduh gua lagi sibuk nih tapi tuh cewek ada lesung pipinya ada lesung pipinya ada lesung pipinya yaudah udah sampe tiga kali emang lesung pipinya ada tiga disini disini ya tapi sorry banget deh gua lagi sibuk nih gak nyesel nih enggak yaudah terijuki gue eh berada aja lagi mana kak Mary nya habil ngapain dia nah nyipati Mary sabar saya sabar kasihan kak eh Alhamdulillah gua kirain bini gue mata tembanyu bun terima kasih mending kesti wah tuh gembel gua kasih banyak amat hilang deh duit gua ceban kenapa abis jamret gembel gak juga sih gua kayaknya digunain begitu ngeliat dia gua gembira gua kasih aja ceban terus mana kak Mary ya gembel itu tadi gua kirain Mary wah piring yang kamu beli buat selada gak sama sama piring kita Cepat, ayo ganti Kacau, ini pasti Meri Buruan, Meri datang Pindahin selada itu ke piring ini, cepat Kasian pak, Inyong juga minta bagian Satu orang hanya 10 ribu Iya pak, mudah-mudahan hidup bapak tambah enak Satu orang 10 ribu? Lo kira kantor sosial, sana sana Kenapa? Kenapa? Kecepit pak Mana? Wuh, tidak mau kejepit Gak bisa dikibulin juga Wuh, gak jadi deh hidupnya tambah enak dia Sialan tuh nenek-nenek Dia bawa temen-temennya sebatalion Dia kira gue kantor sosial kali Emang tuh gemel-gebel gak bisa dikasih hati Kejakin bercanda tuh gemel Gue hajar dia Wih Apa-apaan sih? Dari tadi aku diganggu gemel melulu Aku lagi repot-repot masak Eh tuh gemel malah ngantri kesini Jadi makanannya belum matang dong? Ah itu sih beres Gini-gini, aku juru masak profesional Kalau aku gak kerja di kantor Aku juga mau bikin acara masak di RCTI Coba, aku pengen tau kayak apa Yuk Kok kamu gak bilang dari dulu Kalau kamu pinter masak? Takut kamu ketagian Hebat ya gue Berbahasa, katakanlah dengan bunga Itu masih berlaku Ya tentu dong Emangnya kenapa? Kalau begitu Bunga apa yang terbaik Untuk mengatakan cinta yang terpendam? Lihat dulu dong apa maunya Soalnya Ada cewek yang suka sama bunga ros Ada juga cewek yang suka sama bunga simpanan di bank Ada juga cewek yang suka sama bunga low Minum, minum Makasih mbak Itu sih udah kewajiban cewek Kalau kita yang masak Dia harus berterima kasih kan? Tapi kalau soal laki-laki yang suka bohongin wanita Dalam hal apa kamu berkata demikian? Tadi dirapat juga membahas soal Yang masak kasih Soal hak dan kewajiban wanita Sama soal laki-laki yang suka bohongin wanita Itu sih laki-laki brengsek Mestinya ada peraturan yang menghukum laki-laki begitu Kalau kamu bohongin aku Maksudnya aku pernah bohongin kamu Seandainya Kalau aku terbukti berbohong Kamu boleh minta apa aja Tapi kalau cuma fitnah Ntar dulu Kalau kamu, Yon Idem Tapi Karena masih sekolah Gak punya duit Kerja apa aja Mau Oke Awas kalau buka rahasia Sumpah mampus Kalau saya buka rahasia Sama juga bunuh diri Kan nasib kita sama mas Kurde Sesuai perjanjian Besok hari minggu Abis sembahyang subuh Aku mau tidur lagi Kalian berdua Siapin sarapan Bereskan rumah Kalau sudah selesai Baru bangunin aku Abis sarapan Siapin uang Aku mau beli baju yang kemarin Apa hubungannya sampah ini dengan perjanjian kita? Oh Mau tahu hubungannya Ini mas Beli baju Jauh lebih murah daripada beli mobil baru kan? Siapa suruh cari gara-gara? Gue angkrut ya 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 Jyong Jyong Sion Gata Kenapa nganak? Jalik Jaliko Jaliko Eh Nganak so gila eh Ada apa? Eh Ada apa? Jaliko Jaliko Merik ya apa namanya kalau bukan resek tenang pak tenang eh siapa bilang anak gue Amir Hah anak kamu yang baterainya soak Hah kalau semua maling aku penjara penuh stop ngapain sih pada ribut-ribut Jim biar istrimu cantik kau sehat tapi kalau siang malam cuma dipelototin saja sampai bulan gepeng juga istrimu tidak bakal hamil waktu kecil dulu hidup keluarga gue bisa dibilang susah dan sekarang waktunya gue untuk jadi bos kenapa kamu bisa kasih diskon ke masih kan kata koko pelanggan adalah raja raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih